Dari Geruda Muda kita bergeser ke Timnas Senior Indonesia yang menggelar latihan di lapangan ABC Senayan Sabtu malam. Latihan ini sebagai persiapan untuk laga uji coba kontra Yordania 11 Juni dan juga melawan Vanuatu tanggal 15 Juni mendatang. Timnas Indonesia kembali jalani latihan di lapangan ABC Senayan Jakarta. Latihan ini sebagai persiapan jelang dua laga uji coba kontra Yordania pada 11 Juni dan Vanuatu 15 Juni mendatang. Ini merupakan sesi latihan terakhir skuad besutan Simon McMenemy sebelum bertolak ke Yordania esok hari. Sebelum jalani pertandingan kontra Yordania, Timnas Geruda masih akan jalani official training pada 9 dan 10 Juni. Fokus latihan Jumat malam tadi adalah untuk memastikan seluruh pemain memahami strategi yang diterapkan oleh pelatih. Selain itu, sebenarnya McMenemy ingin menyisipkan latihan skema bola mati untuk menghadapi Yordania. Namun hujan deras yang sempat melanda di wilayah Senayan Jakarta dianggap tidak ideal untuk latihan tersebut. Timnas Indonesia sendiri sejauh ini masih akan kembali mengusupkan. Sementara untuk nama-nama pemain yang akan diturunkan sebagai starter pada laga uji coba lawan Yordania, Simon sudah mengantongi nama-namanya. Sebelas pemain yang sudah dikantongi tersebut merupakan bagian dari 21 nama yang menjalani pengusatan latihan sejak tanggal 30 Mei hingga 4 Juni. Gabungan antara pemain muda dan senior masih jadi pilihan McMenemy di laga uji coba kali ini. Begitu pula sosok Irvan Badim yang dianggap mempunyai pengalaman bermain di Timnas dan bisa menularkan kepada para pemain yang lebih muda. Pertama kali saya senang dan bangga juga dan ada kesempatan buat saya untuk ya kualitas saya di pelati bisa lihat, kualitas saya di dalam latihan dan ya itu sangat penting buat saya. Setelah hadapi Yordania, Timnas bakal menjamu Vanuatu di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta 4 hari setelahnya. Dua uji coba ini merupakan rangkaian persiapan jelang kualifikasi Piala Dunia 2022 pada September mendatang. Indonesia berada di pot 3 dan berpotensi untuk bertemu negara-negara unggulan yang berada di pot 1 dan 2. Nadia Soekarno, Anan Suriana, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!